Alhamdulillah Putri Ismenari diselimuti kebahagiaan merayakan Hari Raya Idul Adha dengan status baru sebagai seorang istri usai menikah dengan Abdul Aziz. Pancaran kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya ketika berlebaran bersama keluarga Aziz. Di mana pedangdut muda itu duduk berkumpul bersama dengan para ibu mertuanya dan juga kakak ipar. Ia juga dengan ramah menanggapi para kerabat, saudara, maupun tamu yang datang dan ingin berfoto dengannya. Lebaran Idul Adha tahun ini menjadi momen pertama kali dirinya sebagai istri dan berbeda dari sebelumnya dan berada di lingkungan baru. Karena tahun-tahun sebelumnya ia selalu merayakan bersama keluarganya saja. Meski kini berlebaran dengan sang suami dan keluarganya, namun Putri tak terlihat canggung dan justru sangat berbaur dengan mereka. Apalagi keberadaan Putri juga membuat keluarga Aziz senang. Ini manda, ini putri, itu pakaian minyak. Nggak ada pihak di sini, nggak ada. Ibu, 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 ibu tuh kapal kita. Karena tahun ini semua udah punya suami, udah punya istri. Ini, ibu, 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 ibu. Ibu, 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 ibu. Pemirsa, lalu benarkah Putri canggung lebaran Idul Adha bersama keluarga Aziz? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, tidak benar, Putri justru sangat senang dan bersyukur. B, salah, Putri sudah berbaur dan dekat dengan keluarga suaminya. C, tidak tahu, D, mungkin karena merayakan lebaran haji pertama kali dengan keluarga besar Aziz? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Di hari Raya Idul Adha, Putri Isnari rupanya mengenakan pakaian kapal dengan Aziz, yaitu busana berwarna coklat. Menariknya, Putri sampai menceritakan hal tersebut kepada ibu mertuanya yang bernama Reni Yuliana. Diungkapkan bahwa mereka juga senang kini masing-masing sudah memiliki pasangan. Sementara itu, di momen Idul Adha, Putri Isnari kembali menarik perhatian karena terlihat menggendong bayi dari saudara Aziz. Ia menimang-nimang penuh kasih sayang, hingga membuat netizen ikut gemas dan mendoakan agar Putri dan Aziz bisa segera dikaruniai momongan. Aksi Putri menggendong bayi itu dilakukannya ketika keluarga besar Aziz berkumpul, melakukan halal-bihalal hingga pemberian persenan dan saweran. Suasana meriah dan kehangatan keluarga besar Aziz itu tampaknya membuat Putri sangat senang dan bersyukur. Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!